saya mau menyoroti beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini soal kasus pencabulan ibu terhadap anak di Tangerang Selatan baru-baru ini terus juga ada kasus pencabulan dan disertai kekerasan seksual di Bekasi juga terjadi ini kira-kira apa sih Ibu Wretno yang menjadi pemicu utama sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini kalau bicara pemicu sih sebenarnya banyak faktor ya kayak kasus ibu itu kan dijanjikan sejumlah uang berarti kan itu sebenarnya faktornya bisa ekonomi dan itu kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu bisa kena pasal berlapis sebenarnya selain kekerasan seksual terhadap anak itu bisa juga masuk eksploitasi kan karena disitu ada nilai ekonomi cuman nanti kalau eksploitasi itu juga harus dibuktikan misalnya tadi uang ya sudah ada perjanjian yang uangnya kemudian misalnya sudah diterima jadi kalau belum diterima itu nanti akan ada pertimbangan yang berbeda tapi kan akan ya udah ada janji sebelumnya gitu Nah atau Ibu ini ditipukan kita juga nggak tahu gitu ya karena ini dalam proses pemeriksaan jadi faktor sih banyak ya ya kalau dari catatan Ibu Ruto sendiri kira-kira apa yang menjadi faktor utama apa tadi kan sudah disebutkan sedikit ya soal ekonomika atau memang eh apa ya ada permasalahan dengan psikologi dari si ibunya Nah kalau ada psikologi si ibu itu harus diperiksa secara setelah oleh ahli ya maksudnya oleh psikologi biasanya sih kalau sudah dilaporkan polisi nanti akan ada ya apa dari pusat PPA itu biasanya akan melakukan pendampingan nah penampingan psikologi ini biasanya selain kepada anak bisa juga kepada si ibu sebenarnya Nah kalau ke ibu ini saya nggak tahu ya apakah nanti polisi bentuk perintahnya adalah untuk kepentingan penyidikan apakah dia mengalami misalnya ketidaksehatan mental karena kalau ibunya sehat mental ya mestinya walau ekonominya terpuruk sekali pun tidak akan melakukan tindakan seperti ini ya karena kalau tindakan itu itu jangka panjang ya artinya si anak ini akan terus ada tuh jejak digitalnya akan ini diperjual belikan gitu ya Nah itu yang sangat berbahaya gitu ya dampaknya terhadap si anak dan dan mengenai kekerasan seksual secara daring ya misalkan ini diperjual belikan artinya ada unsur daringnya itu sebenarnya Indonesia memang kategorinya sangat apa sih ya tragis lah ya kita ini masuk ke sejak tahun 2005 Indonesia itu masuk sebagai negara tertinggi untuk kasus kekerasan apa di dunia maya kekerasan seksual secara daring selamat menikmati